Semoga kalian tidak puas, kalau puas kalian tidak akan mencari lagi yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat pagi, terima kasih sebelumnya Najwa dan Yosri sudah menyempatkan hadir di sini Hari ini kita akan membahas ke materi baru Materi karya ilmiah Materi yang menurut ibu banyak sekali yang harus dijelaskan Tapi sampai aja, calm Gimana, sehat? Sebelum ke materi karya ilmiah Ibu ingin kita share dulu Atau sekedar cakap-cakap dulu Tentang bahasa Indonesia Oke, bahasa Indonesia Ada empat keterampilan dalam berbahasa Salah satunya, yang pertama Menyimak Oke, yang kedua Berbicara Yang ketiga Membaca Keempat Menulis Oke Menyimak Kenapa tidak mendengar? Yang pertama Kan begini ya Sebetulnya ada perbedaan Antara mendengar Mendengarkan Dan menyimak Lalu kenapa empat keterampilan berbahasa itu Yang pertama harus menyimak? Karena esensinya jauh lebih baik gitu ya Kalau mendengar Seolah-olah seperti ini Najwa Tolong misalnya tutup pintu Kadang Najwa itu mendengar atau tidak Karena lagi sibuk Misalnya nonton televisi Atau misalnya sedang mengegang HP Makanya kalau misalnya mendengar itu hanya sepintas Terus kalau mendengarkan Ya, sering mendengarkan pelajaran dari ibu misalnya Tapi pulang sekolah Lupa Nah, beda sama menyimak Jadi menyimak itu hampir sama Seperti kita memahami Makanya kenapa kita kalau misalnya bilang Ke seseorang Tolong pahami aku Bukan tolong dengarkan aku gitu ya Betul kan? Karena kita itu memang benar-benar ingin dipahami Yang pertama Menyimak atau mendengar atau mendengarkan Mendengar, mendengarkan Baru kita harus menyimak atau memahami Yang pertama kali didengar oleh seorang manusia Ketika lahir apa? Adan Yes Adan dari bapaknya ya Yang pertama kali didengar ketika manusia Istilahnya Turun ke bumi lahir dari seorang ibu Itu yang pertama kali dia dengar itu adalah suara adan Makanya empat keterampilan berbahasa Yang pertama itu adalah mendengarkan Kemudian yang kedua baru? Berbicara Berbicara Mama Papa Gitu kan ya Kemudian beranjak dia dewasa Beranjak dia remaja Kemudian dia itu sampai bisa bilang Aku Misalnya Aku ingin minum susu Aku ingin makan Dan sebagainya Gitu ya Nah oke Empat aspek keterampilan berbahasa ini Keempat-empatannya Harus benar-benar dikuasai oleh seseorang Terutama Istilahnya begini Bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan Bahasa yang dibawa dalam sumpah pemuda Jadi kita harus benar-benar mencintai bahasa Indonesia Karena ibu melihat Di zaman sekarang ini Orang-orang jauh lebih senang menggunakan bahasa-bahasa Bahasa Inggris Atau bahasa-bahasa asing Atau bahasa gaul Misalnya Ibu apakah itu salah? Ya tidak Gitu ya Tapi kita juga harus mencintai bahasa kita sendiri Gitu ya Oke sebelum kesana Ibu ingin tes dulu Ada bahasa Bahasa yang dipakai ketika kita dalam pelajaran Atau dalam suatu situasi yang formal Itu adalah bahasa baku Ibu cek dulu Bahasa bakunya yang mana? Antara Saos atau saus? Saos Kaos atau kaos? Kaos Iya Betul benar Benar Yosri Jadi kalau saos Itu saus yang betul Kalau kaos atau kaos Kaos yang betul Terus dalam pembacaan Pancasila Oh iya Pancasila Satu ketuhanan yang maha esa Atau satu ketuhanan yang maha esa Esa Mengapa harus esa? Esa itu artinya apa? Satu Bukan satu Kalau satu ada dua Ada tiga Ada empat Yang benar itu Tunggal Jadi hanya satu-satunya Oke terus Kalau misalnya kita mau membuat surat Kepada yang terhormat Itu betul atau salah? Menggunakan kata kepada? Enggak Nah harusnya? Yang terhormat Langsung yang terhormat Jadi yang terhormat misalnya Ibu Misalnya ibu kepala sekolah SMA Negeri Tiga Misalnya begitu ya Jadi yang betul itu Tidak menggunakan Kata kepada Betul sekali Terus Analisa atau analisis? Analisa Eh Analisis Analisis Yang betul Bukan analisa Hipotesa atau hipotesis? Hipotesa Analisa Hipotesa Analisis Analisis Hipotesa Diagnosa atau diagnosis? Diagnosis Diagnosis Betul Oke Kemudian Resiko atau risiko? Risiko Risiko Nasihat atau nasihat? Nasihat Oke betul Andal atau handal? Handal 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 Hisap atau isap? Hisap Hisap sayang Oh isap Ya Hanya isapan jempol belaka Bukan hanya hisapan Ya Oke itu hanya seperangkat Empat keterampilan berbahasa Yang harus diketahui oleh Semua orang Berkaitan juga dengan literasi Kalian tau gak literasi itu apa? Membaca Hanya sekedar membaca? Memahami Terus? Ya bener sih betul Ibu literasi itu membaca ya Tapi tidak semua kegiatan literasi itu membaca Banyak Yang menurut ibu Yang terpenting dalam literasi itu adalah Ketika kamu berubah menjadi orang yang lebih positif Berarti kamu sudah berliterasi Kamu adalah orang yang meliterasi Contohnya apa bu misalnya? Oke Misalnya dalam konteks menyimak Ketika kamu mendengarkan seseorang Membicarakan orang lain Yang tidak baik Kemudian kamu berhenti untuk tidak membicarakan itu kepada orang lain Berarti kamu sudah berliterasi Artinya menggunakan pendengaranmu untuk hal-hal yang baik Menggunakan istilahnya lisanmu untuk hal-hal yang baik Atau contohnya misalnya Ya tadi dari berbicara ya Contohnya sekarang dari membaca misalnya Ketika melihat video di Youtube misalnya Di sana terlihat misalnya bacaan-bacaan yang tidak penting Kemudian istilahnya kamu skip gitu ya Tidak untuk tidak dibaca Berarti kamu juga sudah berliterasi Menulis Menulis hal-hal yang baik Tidak mencorat-corat tembok orang Tidak mencorat-corat misalnya bangku kelas Nah berarti kamu sudah berliterasi Kan jarang ya Kita mah kalau misalnya Kita biasanya kalau memegang pensil Memegang pulpen Atau memegang tip X Biasanya suka Ada keinginan untuk mencorat-corat Berarti itu belum literasi sayang Jadi literasi itu tidak hanya sekedar membaca Misalnya sekarang jalan nih lurus ke depan SMA 5 Menemukan sampah Kemudian diambil sampahnya Dimasukkan ke tong sampah Berarti kalian sudah berliterasi Jadi literasi itu membuat seseorang Menjadi orang yang positif gitu ya Oke balik lagi Empat keterampilan berbahasa ini harus dikuasai Yang pertama Kita harus bisa Atau pandai untuk menyimah Kenapa Allah memberikan dua telinga Satu mulut Agar kita jauh lebih banyak mendengarkan orang lain Jauh lebih banyak mendengarkan nasihat Jauh lebih banyak memahami orang lain Dibanding kita membicarakan orang lain Kalaupun harus misalnya mulut ini Untuk istilahnya terbuka Terbukalah dengan kata-kata yang baik Doa-doa yang baik Kemudian Udah ya tadi berbicara Menyimak Berbicara Kemudian Membaca 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 juga Membaca itu kegiatan yang Reseptif Artinya menerima Reseptif itu Jadi ketika kita membaca Ada sesuatu ilmu yang kita dapat Gitu ya Makanya Kata Kata apa Waktu Yang kurang Tidak enak dipandang Biasanya sudah bisa membaca Oh mungkin kata-kata saya Selagi Menyakiti Jadi saya harus minta Maaf Maafkan 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 Katanya Begitu ya Terus yang terakhir Menulis Tulislah hal-hal yang baik Tulislah yang membuat Istilahnya begini Ketika kamu menulis Tidak hanya Tidak hanya Aktivitas tanganmu yang menulis Tapi juga Kerja otakmu Untuk membaca Begitu ya Jadi empat keterampilan ini Harus benar-benar Dikuasai oleh seseorang Agar Seseorang itu Di kehidupannya Dia menjadi orang Yang istilahnya Menjadi pribadi yang baik Gitu ya Aspek Empat aspek ini Harus benar-benar Dikuasai dengan hal-hal yang positif Gitu lah ya Intinya Oke Itu untuk selentingan saja Di empat keterampilan berbahasa Karena intinya mah belum Intinya itu Ada di karya ilmiah Gitu Ah ibu Jujur Materi yang sulit Karya ilmiah itu Yang kalian tahu Karya ilmiah itu Contohnya apa? Skripsi Skripsi Pernah membuat skripsi? Belum Kapan membuat skripsi? Belum Nanti ya Di universitas Terus selain skripsi Apa lagi? Makalah Makalah Pernah membuat makalah? Pernah Waktu Kapan? Tugas Tugas Kapan di SMP? SMA? SMA SMA Pernah? Pernah Mudah? Sulit? Mudah Mudah Searching atau enggak? Searching Oke ibu Salah satu dari contoh-contoh Karya ilmiah itu Skripsi Makalah terus apa lagi? Tesis Tesis Kertas kerja Kertas kerja Terus Dissertasi Terus Ada lagi? Paper Paper itu sama Artikel Artikel Iya Kalau paper sejenis apa ya? Paper itu sama kayak Kertas kerja sama Makalah Iya Terus Selain itu ada lagi? Sudah yang tahu Sudah yang tahu Salah satunya yang pernah dibuat dari jenis-jenis itu yang mana? Makalah Cuma makalah Gitu ya Oke ada yang tahu enggak karya ilmiah itu apa? Serangkaian kegiatan penulisan yang didasari oleh hasil penelitian yang sudah dibuktikan Oke berarti harus dibuktikan Kalau belum dibuktikan berarti bukan karya ilmiah Yang dari namanya saja sudah ilmiah Berarti harus benar-benar dengan pemikiran yang matang Harus benar-benar dengan penelitian Harus benar-benar dengan bukti-bukti yang nyata Karena ciri karya ilmiah itu? Objektif 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 itu berarti? Fakta Tidak memihak ya? Tidak memihak Iya benar berdasarkan fakta tapi tidak memihak Contoh misalnya sekarang sedang ramai-ramai covid-19 Kemudian misalnya ibu suruh untuk membuat makalah tentang Contoh misalnya tentang covid-19 cara penanganannya Atau misalnya dampak-dampaknya dan sebagainya Kemudian mengarang bebas Itu tidak termasuk makalah Eh bukan makalah, tidak termasuk karena ilmiah Karena itu hanya sebatas dari opini kita Kemudian disana ada ketidaksukaan misalnya Contohnya membuat artikel Najwa itu tidak suka sama Misalnya tidak suka dengan keinginan pemerintah untuk melakukan vaksin misalnya Wah disampaikan di artikel itu saya itu tidak suka misalnya karena vaksin itu begini-begini Tanpa ada bukti, tanpa sesuatu yang benar-benar real gitu Nah itu bukan karya ilmiah Berarti kita itu sifatnya sudah subjektif Karena kita memihak Lebih bagusnya itu bukan vaksin Tapi misalnya dengan obat ini Karena obat ini menjadi seperti promo gitu ya Nah itu bukan gitu ya Karena benar-benar di karya ilmiah itu harus objektif Objektif itu melihat dari berbagai sisi Oke selanjutnya Apa namanya, cirinya apa lagi selain objektif? Bahasanya baku Baku, baku tes seperti yang tadi ya Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar Yang baik Kalau nongkrong itu kata baku atau bukan? Bukan Awalnya memang bukan Tapi karena banyak orang yang menggunakan kata nongkrong Sehingga kata nongkrong itu bergeser lah Jadi dipakai gitu Diperbolehkan Terus kalau misalnya Yosri Mau ke sekolah SMA 5 misalnya Mau melegalisir ijazah Yang betul itu legalisir atau legalisasi? Legalisir Organisir atau organisasi? Organisasi Berarti legalisir atau legalisasi? Legalisasi Iya Kita banyak terjebak Kita banyak salah Ternyata tidak ada akhiransir Legalisasi Organisasi Gitu ya Oke Sudah itu mau untuk kata baku Terus kemudian ciri-cirinya apa lagi? Tidak emotif Tidak ambigu Tidak ambigu Ambigu itu artinya apa? Bingung Tidak membuat bingung Tidak membuat bingung Tidak membuat bingung Tidak membuat bingung Sama ketika kita melihat seseorang Salah paham atau enggak Dilihatin Dilihatin suka atau enggak Sama aku Jadi enggak ambilku yang namanya Karya ilmiah itu harus benar-benar Fokus Terhadap satu gitu ya Tidak Tidak kesana kemari Sehingga kita Kita nanti Salah paham gitu ya Jadi jangan sampai salah paham Selain itu Apa lagi? Menggunakan kalimat yang efektif Kalimat efektif itu seperti apa? Tidak bertele-tele Tidak bertele-tele terus Tidak berbelit Tidak berbelit terus Tidak berlebi-lebihan juga ya Ih kamu sangat cantik sekali deh Sudah sangat Sekali lagi Agar supaya kita Sehat Agar supaya Nah jadi misalnya gini Oleh karena itu Itu juga sama Kurang efektif Jadi bolehnya itu dipilih Oleh itu Atau karena itu Oleh sebab itu Sama Oleh itu Atau sebab itu Jadi benar-benar Menggunakan kalimat-kalimat yang efektif Jangan sampai Istilahnya bertele-tele Maksudnya Kan tadi disebutkan ya Tidak bertele-tele Ingin menjelaskan COVID-19 Tapi menjelaskan dulu apa Gitu ya Mau jalan ke Bandung Tapi jalannya ke arahnya misalnya Ke Ke mana dulu ya Kalau ke Bandung disini Misalnya arahnya itu ke Sumatera dulu Ke Aceh Baru ke Bandung Nah jadi gak seperti itu Kalimat-kalimat yang efektif itu Kalimat Yang tadi disebutkan Gitu ya Tidak bertele-tele Kemudian tidak berbelit-belit Langsung pada tujuannya Selanjutnya apa lagi? Efisien Efisien Terus? Terus? Apalagi ya Apalagi ya Kayak tadi ada objektif Kemudian Efisien Dan lain sebagainya Terus ada lagi Ciri karya ilmiah itu Harus logis Artinya masuk akal Ya Bisa di Istilahnya begini Tidak mungkin Ada karya ilmiah Yang menjelaskan tentang Di rumah kosong itu Terdapat kehidupan yang gaib Karena kita tidak bisa Membuktikannya Kalaupun ada Hanya orang-orang tertentu Dan itu tidak bisa dipakai oleh nalar Banyak orang Ya Jadi maksudnya logis Benar-benar logis Kita balik lagi Contoh misalnya ke Vaksin COVID-19 Misalnya Logis engga Pernyataan Pernyataan misalnya Pemerintah Pernyataan para dokter Bahwa vaksin ini Bisa membuat Misalnya Seseorang Kebal misalnya Atau bisa membuat Seseorang sembuh Misalnya Nah itu sih harus Benar-benar Dengan alasan-alasan Yang logis Tidak bisa Misalnya dengan alasan Ya tidak apa-apa Kita coba saja dulu Siapa yang pertama kali Nyoba Kalau misalnya Kalau misalnya Dia meninggal Berarti jangan dipakai Nah tidak bisa seperti itu Harus benar-benar Dengan alasan yang logis Kemudian harus Sistematis Sistematis itu berurutan Contoh misalnya Najwa sama Yosri Mau menjel Ingin menjelaskan tentang Contohnya misalnya Budaya membaca Di masyarakat Indonesia Misalnya Itu harus seruntut Yang pertama Harus Menjelaskan dulu Apa itu Membaca Bagaimana Yang kedua Misalnya Bagaimana Reaksi membaca Di Indonesia Apakah Bagus atau tidak Kemudian Apa penyebab Masyarakat Indonesia Tidak mau membaca Atau jarang membaca Karena benar-benar Serius Banyak orang Yang bisa membaca Tapi jarang orang Mau membaca Contohnya aja Seperti ini Dilarang Buang sampah Di sini Dan masih banyak Yang buang sampah Di situ Berarti Orang-orang itu Bisa Tapi Banyak Yang tidak mau Melakukan Sebelum ke sana Betul tidak Ada kalimat Seperti ini Kalau di masjid Biasanya Yang membawa HP Harap dimatikan Betul tidak Kalimat itu Enggak Coba Yang membawa HP Harap dimatikan Betul sih Menurut kalian Maksudnya apa itu Jadi Supaya Nganggu Kalau misalnya Secara lumrah Secara sepintas Kita akan paham Bahwa orang yang Membawa HP Tolong HPnya Harap dimatikan Tapi kalau misalnya Dalam konteks kalimat Yang membawa HP Harap dimatikan Berarti siapapun Yang membawa HP Harus dimatikan Harus dibunuh Kasarnya Tapi kan Tidak mungkin Atau Ibu Istilahnya Di papan pengumuman Secara jelas Orang yang membawa HP Tolong HPnya Harap dimatikan Agar tidak Itu terlalu panjang Misalnya Tapi kalau dalam konteks Itu betul Tapi Kalau misalnya Dituntut Dari kalimat yang baik Atau benar Itu Salah Jadi kan nanti Kita tanya Oh yang bawa HP Yaudah we Matikan Gitu Ya Nuh ya Kesitu ya Terus tadi Sistematisnya Baru pengertian Kemudian Mengapa Penyebab Masyarakat Indonesia Misalnya Tidak mau membaca Terus ada lagi Misalnya Dampaknya Penanggulangan Jadi tidak bisa Seperti ini Dampaknya dulu Baru pengertian Baru penanggulangan Baru penyebabnya Jadi tidak bisa seperti itu Jadi harus benar-benar Runtut Sistematis Dari awal Sampai akhir Makanya Ketika nanti Misalnya Ibu menyuruh Untuk membuat Sebuah makalah Dibuatlah dulu Kerangkanya Agar kita bisa Menentuk Mana ya Pembahasan yang awal Mana pembahasan yang Kebawah-kebawah Dan sebagainya Gitu ya Paham sampai situ Ada yang ditanyakan dulu Belum ada Belum ada Oke Selanjutnya Tadi sudah objektif Kemudian tuntas Kebenarannya dapat Di uji Berlaku untuk Semua orang Populasi Bahasa yang digunakannya Harus Baku Oke Sebetulnya Banyak sekali Jenis Jenis karya ilmiah Salah satunya itu Adalah Makalah Kemudian skripsi Kalau skripsi itu Karya ilmiah Untuk penuntasan kita Nanti Ketika kuliah Di Sarjana S1 Kalau Tesis itu Di Sarjana ke Dua Kalau gak salah Disertasi Ketiga Ya Begitu ya Jadi Apa karya ilmiah Yang ketiga ini Ini tuntutan Untuk seseorang Mahasiswa Ketika dia ingin Lolos Istilahnya lolos Di perkuliahan Karya-karya ilmiah Ini harus ditempuh Dengan catatan Ketika mereka Sudah membuat Karya ilmiah ini Harus dipertanggungjawabkan Di depan Para dosen Gitu ya Mempertanggungjawabkan Apa isinya Gitu ya Kalau misalnya Di sekolah-sekolah Seperti makalah Gitu ya Oke makalah Skripsi Tesis Disertasi Kemudian ada Artikel ilmiah Ada Artikel ilmiah Ada artikel populer Kemudian ada Kertas kerja Ada resensi juga bisa Tapi resensinya Benar-benar resensi Keilmiahan Gitu ya Kemudian ada Kritik Ada esai Dan laporan Tadinya Ibu akan memberikan tugas Membuat esai Tapi kita lihat dulu Nanti Penjelasan Di makalah dulu Gitu ya Karena nanti Di sesi kedua Akan dibahas Dikupas Semua tentang Bagaimana cara Pembuatan makalah Gitu ya Tapi untuk nanti Kedepannya Tugasnya Membuat makalah Atau tidak Kita lihat nanti Sulit atau Gampang Membuat itu Gitu ya Oke selanjutnya Tadi sudah Tentang Pengertian Kemudian Ciri-cirinya Kemudian juga Jenisnya Ada lagi Ketika kita Akan membahas Makalah Kita ke makalah Aja ya Fokusnya ya Karena banyak sekali Karya ilmiah itu Tapi kita fokusnya Kemakalah Karena itu yang Pernah dibuat Jadi agar Kalian bisa Tergambar Dengan jelas Seperti apa sih Karya ilmiah itu Gitu ya Ketika kita Ingin membuat makalah Kita itu Harus Mencari data-data Yang banyak Data-data Yang relevan Jadi tidak hanya Sekadar Cari-cari Searching Di internet Gitu Benar-benar Harus Kalau misalnya Ada bukunya Berarti harus Benar-benar Referensinya itu Dari buku Juga harus ada Dari internet Juga harus ada Atau misalnya Dari makalah Yang pernah dibuat Oleh orang lain Dan sebagainya Banyak Kesalahan Ketika kita Membuat Karya ilmiah Yaitu Kita tidak Mencantumkan Orang-orang Atau ahli-ahli Yang dimuat Di karya ilmiah Tidak ditulis Di daftar pustaka Mengerti gak maksudnya Misalnya begini Kalian itu akan membuat Karya ilmiah Tentang berbicara Kemudian di dalamnya Di pembahasan Ada pengertian berbicara Menurut ahli ini Menurut ahli ini Menurut ahli ini Dari buku apa Dari buku apa Misalnya Contoh Ada Buku ini Misalnya Karya tulis ilmiah Yosri itu Mencantumkan Pengertian Karya tulis ilmiah Dari buku ini Menurut buku ini Kemudian di daftar pustaka Yosri hanya Mencantumkan Di searching saja Misalnya ya Tidak mencantumkan Buku ini Itu salah Jadi meskipun Hanya satu kata Meskipun Hanya satu kalimat Yang ada di dalam Karya ilmiahmu Tapi Istilahnya ini Sebagai bentuk penghargaan Kepada seseorang Yang sudah kita sadur Apa yang sudah kita Muat gitu ya Penelitiannya dia Berarti kita harus Tuliskan juga Di makalah itu Di tulisan karya ilmiah itu Di daftar pustaka Jadi daftar pustaka itu bukan WWW dan sebagainya Tidak semua Tidak seperti itu Nanti Biasanya Ketika Ketika kalian Membuat skripsi Atau tesis Atau disertasi Siapa namanya Penguji Contoh misalnya dosen Yang menguji Itu akan melihat Contoh ya Di daftar pustaka Misalnya di daftar pustaka ini Hanya ada beberapa orang Kayak contoh ya Misal di daftar pustaka ini Gak apa-apa Gak kelihatan Di daftar pustaka ini Ada 10 Kemudian si dosen Pasti akan melihat Kepembahasan Ada gak sih Nama si ini di daftar pustaka Ada gak sih Jadi jangan sampai Kita itu mengambil Hak orang lain Tapi kita Istilahnya Tidak menuliskan Kewajiban kita juga Dengan cara Menghargai Hanya dengan Ditulis saja Itu banyak sekali Kesalahan-kesalahan Yang harus diperbaiki Cara mendapatkan informasi itu Kalian sudah paham 5W 1H Jadi yang pertama What What itu Apa Kemudian Siapa Siapa Kemudian Dimana Kemudian Kapan Kemudian Mengapa Mengapa Jadi Ketika kita Ingin Ketika kita Akan membuat Salah satunya Contohnya Misalnya Makalah Maka 5W1H ini Harus benar-benar Ada Di sebelum Kita membuat makalah Jadi Ini hanya Sebagai kerangkanya Dulu gitu ya Misal Apa itu COVID-19 Tidak mungkin Tidak mungkin ya Siapa yang membuat Tidak mungkin ya Siapa yang membuat COVID-19 Misalnya Siapa yang pertama kali Teridentifikasi Terkena COVID Misalnya Terus Kapan COVID-19 ini Terjadi Dimana Pertama kali Dan mengapa COVID-19 ini Bisa terjadi Kemudian Biasanya Bagaimana Cara Misalnya Agar COVID-19 ini Cepat berakhir Karena kita rindu sekali Untuk berjumpa Salah satu penanggulangannya Misalnya Pakai 3M Menggunakan masker Mencuci kelan ya Mencuci tangan Dan Menjaga jarak Itu kan salah satu Artematik Nah Ketika informasi-informasi itu Sudah didapat Maka dari itu Kita akan bisa Istilahnya Membuat Sebuah Makalah Tapi nanti Cara membuat makalah itu Tidak disini Akan ada di sesi berikutnya Oke Selesai Ada yang ingin ditanyakan Tidak Terkait ini saja Karya ilminya Salah satunya Contohnya makalah Pernah kalian membuat makalah? Di dalam makalah ada apa saja? Selain pembahasan? Pembuka Iya pembahasan Terus? Eh selain pembahasan Pendahuluan Iya Bab 1 Simpulan Simpulan Terus? Hanya 3 Kan ada pembahasan Eh pendahuluan ya Di bab 1 Yang kedua Pembahasan atau isi Yang ketiga Penutup Jadi yang kalian tahu Makalah itu hanya sebatas 3 Ya Padahal banyak Kalau dari awal sampai akhir itu Kalian harus tahu Seperti apa itu Makalah yang betul-betul makalah Tapi nanti itu Terus kemudian Sebelum masuk ke isi Ada halaman depan Halaman wajah Halaman cover Biasanya ditulisnya Seperti apa? Yang cover itu Judul Kemudian? Diterjemahkan oleh Oke terus? Logo Logo Terus? Alamat Terus? Biasanya disusun oleh siapa? Nah biasanya ada tulisan dulu Ini itu bentuknya apa? Makalah Proposal Atau apa? Biasanya seperti itu Terus Setelah halaman cover Kemudian selanjutnya Daftar Daftar isi Daftar isi Daftar isi dulu Atau kata pengantar dulu? Ada kata pengantar tidak sih? Ada Ada kata pengantar Ada kata pengantar Terus? Ada daftar Daftar isi Kemudian Ada pembahasan Eh pendahuluan Terus? Pembahasan Kemudian Pembahasan itu sama dengan isi Terus? Simpulan Simpulan Yang terakhir? Untuk Bagi yang Apa? Pelunjang Eh? Daft? Daftar pustaka Daftar pustaka Harus selalu ada Gitu ya Di karya ilmiah Seperti itu Ada yang ditanyakan dulu Tidak Terkait tentang Makalah ini Karena nanti Yang pertama Yang akan menjadi tugas Di minggu Depan Di hari Senin depan Yaitu Membuat Makalah Tapi hanya satu Di bab satu saja Jadi tidak semua Jangan sampai seperti Proposal kemarin ya Ketika ibu Menugaskan Membuat proposal itu Hanya cukup sampai Nama kegiatan Kalau tidak salah Ini ada yang sampai Anggarannya sudah selesai Ada yang sampai penutup Sudah selesai Ibu itu hanya meminta Tapi subhanallah Kalian istilahnya membuat Jauh lebih Lebih banyak Dari ekspektasi saya Berarti kalian bagus Tapi tidak tahu Ini ibu membuatnya Searching atau tidak Ya tidak apa-apa Yang penting ada keinginan Untuk membuat Istilahnya Ibu sudah searching juga Saya Membaca dulu Mana yang search yang bagus Yang lain sebagainya Gitu ya Oke Bab satu di pendahuluan Kita bahas bab satu ya Karena Ini untuk tugas minggu depan Di bab satu itu Adalah pendahuluan Di dalamnya ada apa saja Pendahuluan Di pendahuluan Topik Latar belakang Yes Latar belakang Kemudian Masalah Yes Rumusan masalah Kemudian Tujuan 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 makalah Kemudian Apa coba Man Manfaat saya Manfaat makalah juga Juga harus ada Gitu ya Nah Nanti yang akan kalian buat itu Hanya Sebatas seperti itu Jadi yang pertama itu Yang harus kalian buat itu adalah Cari judulnya Cari judul yang akan kalian buat Jadi makalah Seperti yang contoh tadi Bahwa makalah itu Harus logis Tidak boleh ambigu Dan sebagainya Dibuatlah Contoh judulnya Jadi nanti bentuknya akan seperti ini Ya nanti Bolehlah Searchingkan ya Di searching Jadi nanti dibuat Judul Kemudian langsung ke bab satu saja Pendahuluan Ibu boleh pakai cover Ya itu memang enggak Tapi yang ditugaskan itu hanya Sebatas ini Latar belakang Ibu bagaimana cara membuat latar belakang Biasanya Yang mengawali itu susah Ibu Ngawalan THC Tahu enggak bu Aku suka bu sama dia Tapi untuk mengawali aku Ngomong aku suka dia itu susah Jadi harus seperti apa Bulatar belakangnya Contoh misalnya begini Tadi itu judulnya apa ya Motivasi Membaca Di masyarakat Indonesia Menurun misalnya Latar belakang itu Lahir dari judul Ketika ada judul misalnya Motivasi membaca masyarakat Indonesia Masih kurang misalnya Yang pertama harus Yang pertama di paragraf pertama Di latar belakang itu adalah Apa itu membaca Jadi pengertian membaca Satu saja tidak perlu sampai Tidak perlu Menurut para ahli Jadi membaca menurut Kalian setelah kalian membaca Setelah kalian membaca Pengertian membaca dari para ahli Kemudian apa itu motivasi Kan ada motivasi membaca Masyarakat Indonesia masih kurang Nah setelah itu baru kalian Dewasa ini Setelah bab itu ya Jadi pertama kali Di latar belakang itu Tidak boleh ada kata Dewasa ini Sejak tahun segitu Di Indonesia Membaca sudah Tidak Tapi langsung ke pengertian Yang ada di judul Baru nanti di paragraf selanjutnya Dewasa ini Motivasi membaca di Indonesia itu Sangat berkurang Eh sangat kurang Terlihat dari orang-orang Lebih senang searching di internet Dibanding membaca Jadi itu malah lebih ke Opini kalian nantinya Gitu ya Kemudian di akhirnya Baru kalian Makalah ini Penulis buat Bukan saya Bukan kami atau kita Tapi penulis Penulis buat Dengan judul Jadi judulnya Disimpan ulang di bawah Sampai sana Paham untuk latar belakang Oke Yang kedua Ada rumusan masalah Rumusan masalah itu Apa yang akan kita bahas Di latar belakang Tapi Cara Untuk membuat Rumusan masalah itu Harus diawali Dengan pertanyaan Bagaimana Kenapa Aku bagaimana Kenapa enggak apa Karena karya ilmiah itu Membutuhkan penjelasan yang banyak Tidak jawaban yang singkat Apa Siapa Dan sebagainya Jadi harus benar-benar Bagaimana Bagaimana motivasi belajar Di masyarakat Indonesia Bagaimana pengaruh Membaca Untuk Misalnya untuk masyarakat Indonesia Apa dampaknya Apa Terus Bukan apa ya Bagaimana dampaknya Bagaimana cara menanggulangi Jadi selalu dengan Bagaimana Bagaimana Itu di rumusan masalah Kemudian yang ketiga Tujuannya Tujuan Berangkatnya di Rumusan masalah Berdasarkan rumusan masalah Di atas Tujuan makalah ini Adalah Satu Untuk mengetahui motivasi belajar masyarakat Kedua Untuk mengetahui Untuk mengetahui penyebab Masyarakat Indonesia kurang Jadi Seperti Mengucap ulang Kalimat Kalimat-kalimat Atau pertanyaan-pertanyaan Yang ada di rumusan masalah Hanya tidak Menggunakan kata bagaimana Gitu Mengerti ya Jadi kalau rumusan masalah ada lima Berarti tujuannya pun ada Lima Oke Sebelum ke sana Loncat ke simpulan Simpulan Itu bukan kita mengarang bebas Kita meringkas dari awal sampai akhir sayang Tapi yang namanya simpulan Itu menjawab dari rumusan masalah Berarti kalau rumusan masalah ada lima Simpulan juga ada lima paragraf Gitu sayang membuat simpulan itu Jadi simpulan itu lahir dari rumusan masalah morti Sampai situ ya Kemudian yang selanjutnya manfaat Nah manfaat juga sama Lahirnya dari rumusan Dari tujuan Kemudian berakhir ke manfaat Jadi kalau ada lima 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 Sampai di sana Ada yang ingin ditanyakan Paham? Untuk tugas minggu depan Hanya satu bab saja Tidak sampai ke bawah-kebawahnya Tapi hanya di bagian pendahuluan saja Sudah paham? Insya Allah Gampang ya? Yang sulit apa sih? Cari judul Nah judulnya yang harus benar-benar Wah bagus dan kalau bisa yang terkini Saat ini Sal contoh penyebab gempa-gempa gitu ya Di Indonesia Sekarang banyak yang terjadi longsor Dan lain sebagainya Itu kan benar-benar harus Menggunakan pemikiran Ibu Materinya saya dapat dari mana? Boleh Kalau itu searchingu juga boleh istilahnya Gitu ya Oke sampai sana Tidak ada yang ditanyakan? Tidak Tidak Oke terima kasih Karena Najwa dan Yusri sudah Mengikuti pembelajaran hari ini Semoga Banyak manfaatnya Dan semoga kalian tidak puas Kalau puas Kalian tidak akan mencari lagi yang lain Tapi semoga kalian tidak puas Sehingga kalian bisa mencari lagi informasi yang jauh lebih baik Yang lebih banyak Dan jangan lupa Kalau misalnya Ada yang ingin ditanyakan Silahkan ditanyakan di lain hari gitu ya Oke Terima kasih Yusri dan Najwa Sudah menyempatkan waktunya Sudah menyempatkan datang ke sini Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah SWT Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax